Hai teman-teman kembali lagi bersama saya Rangis untuk ketiga dan sekarang saya akan reaksen tentang masalah padepokan apa itu padepokan ada pada kontek silat yang ada di dua daerah nih Sumatera Barat dan Banten Mari kita reaksen saja langsung kebetulan saya tinggal di Banten nih dan saya sangat melihat perbedaannya ya Tonton bisa membedakan juga Oke langsung saja kita mulai dari yang pertama dari mana dulu ya enaknya baiknya dari Banten aja deh karena ini yang dari Banten kebetulan temen-temennya sendiri yang lain ini padepokan caslet dari Kibulan Sumuranja Sumuranja kuaseh eh bukan semuanya kabung sawah ya sepertinya ini ini debi namanya temen saya ini emang awal-awal semua harus salim ya semua pada senior-seniornya itu mungkin yang bergaya begini itu mungkin seniornya itu kalau nggak salah namanya mau Roy dia paling legend di Sumuranja dan ditakuti oleh semua penjahat ya seperti biasa semua salaman format pada yang lebih tua ya sudah mulai ini pemanasan sama di Sumatera Barat juga awal-awal juga seperti ini enggak ada beda pemanasan cuman yang paling unik di padepokan Banten ini pada ponjubulan ini uniknya musiknya kung 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 gitu ya ada kayak gong gemelang gitu ya kalau dipadang itu lebih seperti seperti rebana ya yang pokok kayak jendai begitulah ada yang begini dung-dung-dung nah disini kita lihat ya pemanasannya nggak bila jauh sih cuman ini lebih siku-sikunya seletnya terlalu membuka gitu ya saya saya nggak tahu itu jurus apa-apa langkah berapa yang penting itu kelihatannya bagus ya ini cukup bagus teman-teman teman-teman harus bisa melestarikannya pemanasannya bagus saya selesai makan cuangke ya karena lagi lapor juga kalau juga nih ada kucing sini tuh dia selalu ikut terus tuh namanya Alex Alex Bizar kelihatannya kelihatan ya teman-teman geraknya disini ya agak kurang cepat gitu ya dan ini sedang ngapain sedang atraksi ya nari-nari ya ya ini perbedaannya salah satu perbedaannya kalau di Banten itu lebih banyak menari-nari begini ya mungkin mengatur penafasan juga diimbangi dengan musik bagus sih menurut aku ada pesan ada yang mau beli apa Aduh pencet lagi hmm lihat gerakannya Wow dibanting oh saya kira tuh mau langsung langsung gitu tuh berantem tapi lebih saling memandang oh ya ini terlalu lama ya menurut saya sendiri nih ini terlalu banyak musik musik nggak masalah cuman ini kalau banyak goyang jadi kita sebagai penonton bisa ngantuk nih kalau begini mah tapi menurut yang lain orang lain mungkin nih bagus ada juga yang lebih dipertahankan seperti goyang yang begini itu juga hiburan hari WhatsApp pribadi ini terlalu banyak nari-nari sehingga bisa membuat diri saya sendiri ya agak ngantuk itulah kenapa enggak langsung atraksi gitu lebih dibanyakan atraksi dibanding nari-nari Oke kita lihat ini mau traksi lagi nih seterus apa yang dikeluarkan kok kebanyakan jeda aja deh set set begini langsung jeda begitu set set itu lebih banyak set set diam lagi set diam lagi enggak mau hubung kayak enggak kayak berantem kayak Goku dan itu pakai Dragon Ball begitu berantumnya jadi setiap pukul berhenti set pukul berhenti ini kelasnya Oh jatuh eh Oke kita berhenti sedikit lagi kok kayaknya lambat ya Oh nafas lagi nah goyangnya lagi tunggu 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 seru sekali goyangnya men goyang 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 ini kalau cowok mungkin kurang menarik coba kalau yang goyangnya cewek pasti lebih menarik tentu tampak burunya semuanya begini tamponnya caget lagi wah kelamaan memang bosen men gantikan saya lihat Oh nantang-nantang aduh dia sempat ngobrol teman-teman dia sempat ngobrol apa ya sebel lagi begini Nenek-nenek katanya Hai potong ngomong apa nah Oh oke langsung saja yang keduanya ya sekarang kita lihat yang dari Sumatera Barat kalau di tempat aku ya beginilah contohnya di ini perguruan Karang Indah yang ada di Sumatera Barat dan ini enak kecil Oh ternyata ini lebihnya kita lihat ya Wow lebih atraksi ya Oh ini bener-bener kayak ketonjok ya emang set-set oke 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 Wah keren juga ini udah lincah masih kecil-kecil anaknya udah lincah itu bawa pisau juga bahaya itu teman kalau nggak profesional bisa mereset pisau yang tidak itu kayaknya asli deh pisau beneran itu wah ini emang gerakannya emang kalau begini yang bedanya ini apa dia lebih banyak atraksi gitu tuh bahaya tuh kalau enggak kalau tadi ada kesalahan dikit semangat bawa pedang eh pedang apa besok set set wah ini bener-bener nggak ada nari-narinya ya kenapa kenapa ya dia nggak nari-nari ya nggak enggak agar-agar seperti yang tadi ini mungkin lebih capek nih mainnya penampasannya meskipun doang ada yang lainnya oh yang beda lagi nih muridnya ini lebih siku-sikunya semuanya lebih gak terlalu terbuka ya yang ini termasuknya nari-nari cuma nggak terlalu goyang-goyang cuma persiapan aja kalau begitu salam penghormatan pada Jumur senior kalau begitu salam perangkutnya beda dan dia tidak mengikuti musik emang beginilah aku ya coba kita lihat kalau berantemnya aku enggak oh langsung langsung nih kayaknya wah beneran kayak mau dihantem gitu jadi dia agak gerak sedikit langsung tuh langsung cepat main cepet wow main kuding udah termasuk main banting-banting yang bedanya kalau orang Sumatera ini lebih suka seperti Jackie Chan ternyata ya apa lebih enggak terlihat terbata-bata gitu kalau kita menemani kita lanjutkan lagi ya ini yang tentang yang kedua ya ini yang lainnya nih maksudnya kita lihat aja 123 kita play ini masih di pergurah yang sama yang di Sumatera Barat ini yang ceweknya ya tadi memanasannya lama sengaja setan emang semuanya harus pemanasan dulu men selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton